Intro Ibarat pepatah mengatakan sudah lah jatuh di tim patangga lagi Itulah yang dialami para nelayan di panifahan Semakin kesulitan mencari pendapatan karena semakin kurangnya hasil tangkapan ikan di laut Hal tersebut tidak hanya dipicu dengan kenaikan harga bahan bakar minyak Bahkan juga sulit untuk mendapatkan jenis biosolar BBM yang bersubsidi Tak hanya itu saja yang dialami nelayan di panifahan khususnya Di kejabatan pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Sebagian besar mereka mengeluhkan bukan hanya saja persoalan BBM Mereka juga terganggu akibat menjaburnya kapal nelayan modern yang menggunakan alat tangkap buka harimau Sebagaimana yang terpantau di lokasi yang sempat direkam nelayan panifahan saat mereka beraktifitas Para nelayan menyebutkan mereka menangkap ikan sangat dekat dengan pantai Yang merupakan wilayah tangkap ikan nelayan panifahan secara terang-terang Ada pun akibat menjaburnya operasi kapal yang menggunakan alat tangkap jenis buka harimau Jelas para nelayan tradisional setempat sangat sulit mendapatkan ikan Beberapa para nelayan memperkirakan puluhan kapal nelayan modern menggunakan alat tangkap troll Dan beroperasi sangat dekat dari tempat kami yang biasa mencari ikan Terpisah menurut perbincangan salah satu tokoh muda di Kejamatan Pasir Limau Kapal Bahtiar Husid Ia meminta kepada aparat keamanan dan pemerintah daerah Untuk menindak tegas praktek penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jenis buka harimau Semakin dengan banyaknya buka harimau Jelas nelayan kami di panifahan sulit untuk mendapatkan ikan Parahnya lagi buka harimau merupakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan Yang bisa mengakibatkan jumlah ikan di laut panifahan rohil semakin berkurang Bahkan dampaknya pada lingkungan karena buka harimau menggunakan alat tangkap berat yang diletakkan di dasar laut Hal itu menyebabkan kehaturan ekosistem laut Kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan juga merusak rumput laut Dengan buka harimau itu semua jenis ikan Dan berbagai ukuran sampai yang paling kecil ikut terjaring Untuk itu kita sangat mengharapkan kebijakan para petugas dan harus tidak tegas Dari Panifahan, Buster Panurung, Metro Terkini melaporkan Terima kasih telah menonton